Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Pada kesempatan kali ini Kami akan memberikan informasi kembali Nah informasinya masih seputar Insentif guru honorer Atau guru non PNS Begitu ya Jadi untuk tutorial kali ini Itu adalah mekanisme pencairan insentif guru honorer Atau guru non PNS Karena memang ini banyak yang bertanya Di kolom komentar pada youtube kami Begitu ya sahabat cek semuanya Nah ini adalah terusan dari video tutorial yang kemarin Dari video cara cek tunjangan insentif Lalu ada syarat mendapatkan insentif guru honorer Dan juga bagaimana cara mendapatkan insentif guru honorer Ini adalah terusannya Baiklah sahabat cek semuanya Kita langsung ke pembahasannya saja ya Nah ini kita sudah masuk Di lampiran 6 peraturan direktur General guru dan tenaga kependidikan Ini tentang standar pelayanan Pemberian insentif guru Bukan pegawai negeri sipil Coba kita langsung ke prosedur Atau mekanismenya saja ya sahabat Nah disini ada sistem mekanisme dan prosedur Jadi bagaimana prosedur ini untuk pencairan Insentif guru honorer atau guru bukan PNS atau non PNS Jadi ada beberapa tahapan atau mekanisme Sehingga bantuan insentif guru honorer ini bisa cair begitu Nah yang pertama itu tentunya adalah satuan pendidikan Meng-input data guru bukan PNS melalui aplikasi Dapodik Ini sifatnya wajib gitu ya Jadi sekolah itu melalui operator sekolah Meng-input data-data guru bukan PNS melalui Dapodik Supaya apa? Supaya terdata guru ini Sehingga untuk guru honorer ini bisa mendapatkan bantuan insentif Seperti yang sudah-sudah gitu ya Seperti tutorial yang kemarin Coba kita masuk ke Dapodik Nah kita masuk ke Dapodik Kita ke guru ya sahabat cek Lalu kita ke guru ini Pilih salah satu guru yang akan kita ajukan Contoh umpamanya yang ini Kita tinggal klik disini Lalu kita keubah Oke sahabat cek Disini pastikan semua data guru itu diisi Sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada Artinya adalah dokumennya itu harus valid Karena memang untuk dokumen ini sekarang Sudah ngelink ya Dengan berbagai instansi Contoh untuk kependudukan ya ngelinknya dengan dukcapil begitu Serta data-data yang lain itu harus benar-benar valid Nah kalau sudah valid Ini jangan lupa selalu disinkronkan gitu ya Masalah dapat atau tidaknya itu tergantung pusat Dan tergantung rezeki Yang penting kita sudah mengajukan Dan guru itu memang memenuhi syarat Untuk mendapatkan bantuan insentif ini Coba kita kesini lagi Nah ini mutlak ya Harus di inputkan di Dapodik Lalu yang kedua Mekanismenya itu adalah Ditjen GTK Itu mengambil data dari Dapodik Untuk diperifikasi dan dipalidasi Nah ditjen GTK Kemdikbud ini mengambil data dari Dapodik Biasanya ini melalui Verpal PTK ya Penyatuannya Jadi memang begitu kita sinkron Itu datanya akan masuk ke server pusat Maka datanya akan diambil oleh Ditjen GTK Apakah guru ini Memenuhi syarat atau tidak Untuk mendapatkan bantuan insentif guru honorer Gitu ya Nah lalu yang ketiga Itu Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Memverifikasi data guru bukan PNS Dan mengusulkan kembali Nah kemudian Biasanya di kabupaten melalui dinas Kita mengusulkan gitu ya Ke dinas Supaya guru ini mendapatkan bantuan insentif Untuk guru honorer Nanti di dinas itu akan diperifikasi Dan diusulkan kembali ke pusat gitu ya Melalui Dapodik Dinas gitu Nah ini langkah yang ketiga Nah lalu langkah yang keempat Itu Ditjen menerbitkan SK insentif guru Bukan PNS Dan menyerahkan ke direktorat masing-masing Untuk proses pencairan Jadi setelah ditarik gitu ya Oleh pusat lalu Dari kabupaten juga mengusulkan Ini lalu diterbitkan SK insentif guru Kalau SK nya itu sudah terbit Melalui info GTK Maka guru bukan PNS Atau non PNS ini Akan menerima insentif Makanya untuk info GTK nya itu Selalu di cek Dan biasanya ini yang mendapatkan itu Adalah guru-guru yang sudah Mengabdi lama gitu ya Minimal itu 10 tahun Sesuai dengan video tutorial kami kemarin Tentang syarat mendapatkan Bantuan insentif guru honorer ini Atau non PNS Karena memang banyak yang bertanya Sehingga kami jelaskan kembali Dan ini sesuai dengan surat resminya Gitu ya Atau Permendikbud resminya Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini Bisa bermanfaat Bermanfaat buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe Di channel kami Kami tunggu yang belum Silahkan di like Di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus Informasi dari channel kami Serta bisa di share Kalau memang informasi yang kami berikan ini Bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh